Reflexi Kritis Filosofi Pendidikan Kihajar Dewantara Kihajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran menurutnya merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu dan berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persamaan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan juga menjadi salah satu kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan menurut Kihajar Dewantara adalah 1. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Beliau mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Menurut beliau, anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapat sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang berkualitas dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari pak tani. Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa guru atau para pendidik agar tetap terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Beliau juga mengingatkan bahwa waspadalah carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir dan batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan terlebih dahulu. Dasar Pendidikan Anak Berhubungan Dengan Kodrat Alam dan Kodrat Zaman Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. KHD mengingatkan agar pendidik sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Isi dan irama yang dimaksudkan oleh KHD adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. KHD menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Sekarang tentang Budi Pekerti Menurut Ki Hajar Dewantara, Budi Pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi Pekerti juga ditekankan pada keluarga. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Dalam proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara 1. Tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan 2. Menanamkan nilai spiritual dan sosial 3. Memerdekakan perpusat pada murid dan mengikuti perkembangan zaman 4. Pendidikan karakter atau Budi Pekerti Filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika 1. Guru mengajar dan mendidik sesuai dengan kodrat dan perkembangan zaman 2. Guru mampu menginternalisasi semboyan Ingarso Sungtulodo, Ingmadiyamangunkarsa, dan Tutwuri Handayani Bagaimana penerapan di kelas sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya sudah menerapkan nilai-nilai Budi Pekerti sebelum dan sesudah pembelajaran Yang kedua, saya membuat pembelajaran berpusat pada murid Yang ketiga, saya membuat pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.